Haji Faisal Sentil keras Atta Halilintar setelah ketahuan nikah siri dengan Ria Ricis yang dibenarkan adanya pernikahan siri Atta Halilintar dengan Ria Ricis oleh warganet. Warganet buka suara terkait isu-isu tak sedap datang dari artis Atta Halilintar yang beredar di media sosial pernikahan sirinya dengan Ria Ricis. Namun belum lama ini konten Atta Halilintar yang mengikuti tren jangan yadek mendapatkan hujatan dari netizen. Hal itu karena Atta diduga menyindir Fuji yang tak lain merupakan mantan kekasih dari adiknya bernama Tarik Halilintar. Terkait hal tersebut Atta sudah menyampaikan permintaan maaf dan memberi penjelasan kepada Haji Faisal. Namun kekecewaan tentu dirasakan oleh Fuji yang namanya kembali terseret karena konten itu. Ia pasti kecewa, siapapun. Tapi karena dia, Atta, tidak menyebut nama, saya tidak bisa langsung menuduh apakah ini diarahkan ke keluarga saya. Saya tidak bisa menuduh karena hubungan saya dan dia baik, kata Haji Faisal ditemui di kediamannya pada Sabtu pekan lalu. Tidak hanya konten jangan yadek yang diduga menyindir Fuji, Atta Halilintar juga membahas masa lalu almarhumah Vanessa Angel. Tak lama setelah itu Fuji membagikan unggahan berupa foto Galaskai memakai kostum harimau dengan caption, Jangan ya om ya, saat ditanyakan kepada Haji Faisal apakah unggahan itu ditujukan untuk Atta Halilintar, pria tersebut meminta awak media untuk bertanya sendiri. Kalau soal itu bisa ditanyakan ke Fuji, ucap Haji Faisal. Selain itu Atta Halilintar banjir hujatan dari netizen usai dirinya diduga menyindir Fuji dalam salah satu konten di media sosial miliknya. Tidak hanya menerima hujatan, Atta Halilintar juga kehilangan jutaan followers karena hal ini. Sebelumnya, Atta Halilintar membuat konten, Jangan ya dek ya, di TikTok. Dalam salah satu pernyataannya, banyak yang menuding jika Atta menyindir mantan kekasih Tarik Halilintar yaitu Fuji. Meskipun tidak secara jelas menyebut nama Fuji, banyak netizen yang kemudian beranggapan bahwa kakak Tarik Halilintar ini sedang menyindir selebgram yang punya banyak. Penggemar ini Berbagai hujatan diberikan netizen untuk Atta Halilintar. Dirinya bahkan harus memberikan klarifikasi bahwa ia sedang tidak menyindir Fuji dalam konten tersebut. Baru-baru ini, akun Andre tambah 29 menyebut bahwa Atta Halilintar kehilangan total 2 juta pengikut di media sosial miliknya. Akun TikTok tersebut menjelaskan jika hal ini karena Nikita Mirzani yang meminta agar banyak orang ikut melakukan unfollow ke akun Atta Halilintar. Dan akibatnya nih ya, karena Nikita berkoar-koar di sosial media, dan mengajak semua orang untuk mengunfollow Atta Halilintar. Katanya nih guys, Atta Halilintar dalam semalam kehilangan 2 juta followers, ujar akun tersebut. Menjadi perbincangan hangat di media sosial, unggahan mengenai Atta Halilintar yang banjir hujatan hingga kehilangan jutaan followers ini lalu menuai berbagai komentar. Jos Atta, baru 2 juta, besok 5 juta, balas netizen. Sebelumnya 24 juta followers, sekarang 22 juta. Udah lumayan nambah sih sejak kehilangan 2 juta followers, nambah 400 ribu, komentar akun lainnya. Tidak diketahui dengan pasti mengenai jumlah followers Atta Halilintar yang mengalami penurunan usai menyindir Fuji. Imbas dari aksinya yang diduga melakukan hal tersebut, komentar di unggahan Atta Halilintar dipenuhi berbagai hujatan dari netizen, Selain itu dugaan sindiran Atta Halilintar terhadap Fuji Utami dalam unggahan jangan ya dek ini jadi sorotan publik. Netizen pun membalas sindiran Atta Halilintar tersebut namun siapa sangka, Fuji ternyata sudah cantik sejak bocil. Bahkan aktif dalam berbagai kegiatan. Diketahui Fuji